Kasus pembunuhan sadis yang menewaskan dua korban warga Lampu Timur. Kini ditakani Polda Lampung dibantu Polres Lampung Tengah. Polisi mendapat mobil dan tiga sapi milik korban ditemukan di Kabupaten Wai Kanan. Dan motif peristiwa ini diduga lantaran dendam. Sementara itu kasat reskrim Lampung Tengah, AKP Yudau Yara Degara menjelaskan kedua pelaku merupakan korban pembunuhan yang dilakukan MA di kediamannya Jumat malam dengan cara memberikan racun tikus di dalam kopi yang diminum dua korban. Hingga saat ini sudah tujuh orang saksi diperiksa, termasuk istri pelaku yang saat kejadian berada di rumah, namun dipaksa pelaku untuk berdiam di kamar. Untuk sementara ada indikasi sebelum pembunuhan diracun dulu. Karena pada saat itu ditemukan dua gelas kopi oleh istrinya yang sudah diminum, kemudian setelah itu muntah-muntah, dan pada saat itu korban sempat teriak pusing dan kesakitan. Itu kesaksian dari istri pelaku? Dari istri yang mau lihat, istri pelaku. Itu setelah sudah di ini juga Pak, berdasarkan keterangan dokter? Bukan. Belum? Kalau keterangan dokter sampai dengan saat ini hasil labnya belum keluar. Karena kan untuk menuntungkan adarat yang tidak kan harus di lab. Kalau yang Sukirna ini di mana ditemukan? Sama juga di sungai atau bukan? Satu lokasi, tempat-tempat yang berbeda. Dari kediaman pelaku diamankan dua botol cairan racun serangga, baju korban, dan satu besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Rendy Bahardika melaporkan.